Halo semuanya, di video kali ini, Miss Anna akan memperkenalkan materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 12 semester 1 ini. Di bab pertama, kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Selain pertumbuhan dan perkembangan manusia atau hewan, kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tubuhan. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk penugasannya, akan ada dua penugasan yaitu tugas pengetahuan berupa soal-soal latihan dan ada juga tugas praktek. Jadi nanti kalian menanam tumbuhan dan laporan hasil percobaannya itu dividiokan. Di bab kedua, kita akan membahas enzim dan metabolisme SEAL. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Untuk penugasannya sama, ada pengetahuan berupa latihan-latihan soal. Serta ada tugas portfolio, yaitu membandingkan proses respirasi dan fotosintesis. Di bab ketiga, kita akan mempelajari materi genetik. Ada gen, ada DNA, ada kromosom. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu sudah dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Untuk penugasannya, tugas pengetahuan itu berupa soal-soal latihan. Di bab keempat, kita akan mempelajari pembelahan sel. Masih ingat ya, ada mitosis, meiosis. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian sudah dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Untuk penugasan, ada tugas pengetahuan, yaitu latihan-latihan soal. Di bab kelima, kita akan mempelajari pola pewarisan sifat pada hukum endel. Masih ingat ya, ini pelajaran SMP tentang kacang ercis. Oke, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu sudah dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum endel. Untuk penugasannya, ada tugas pengetahuan, yaitu berupa latihan-latihan soal. Serta akan ada proyek ya, menyajikan hasil penerapan persilangan. Bab selanjutnya, ada pola hereditas pautan dan pindah silang. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menganalisis. Pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Untuk penugasannya, ada pengetahuan ya, berupa latihan-latihan soal. Bab terakhir, di semester 1, kita akan membahas hereditas pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Untuk penugasan, akan ada soal-soal latihan. dan proyek menjanjikan data hasil studi kasus tentang pola hereditas. Oke, sekian. Dan terima kasih. Bye. selamat menikmati